ya saya ingin langsung ke Bang Riza Bang Riza tadi catatan dari Bang Esat sepertinya Bang Ridwan Kamil ini kok bermain aman ya terlalu santun untuk Jakarta betul untuk Jakarta harus lebih agresif dikit apa yang itu strategi seperti itu ya kayak Bang Riza lah Bang Riza kan juga silahkan Bang Riza ya Bang Ridwannya kan orangnya memang kalem ya memang bawaannya kalem, santun juga tenang, sabar terkendali jadi memang bawaannya baik sekali sebagai pemimpin gak gerasa gerusuk cocok gak tuh Bang keluarga Jakarta Bang catatannya membosankan bahkan tadi bilang ya kata Bang Hensat enggak kan dia banyak sekali program-program inovatif apalagi dia kan sekolah di TB teknik arsitek kemudian juga sampai di Amerika jadi kalau ilmunya gak dilakukan lagi mohon maaf kalau dibandingkan pasangan lain lah bekal modal pengetahuannya kecerdasannya tidak diragukan bahkan pengalamannya teruji ketika memimpin kota Bandung Gubernur Jawa Barat ada tidak kurang dari 555 prestasi yang diraih ya sebagai kepala daerah kita lihat bagaimana progres yang sangat positif jadi itu juga yang membawa bahwa Bang Ridwan Mas Suswono juga sebagai Menteri Pertanian dengan sebudang prestasinya kami yakin bahwa insya Allah nanti terpilih sebagai gubernur wakil gubernur DKJ Jakarta ini insya Allah akan membawa peningkatan ya disamping melanjutkan program-program gubernur sebelumnya juga meneruskan diantaranya tuh program yang sejak zaman Pojopo itu ada kartu pintar berbagai kartu diteruskan oleh Mas Anies tuh kartu Jakarta Pintar KJU kartu Lansia Jakarta kartu disabilitas bahkan juga akan ditambah oleh Bang Ridwan tuh ada kartu yatim nanti bahkan kartu PJLP tuh juga nanti dapat kartu pasukan orang pasukan pasukan ya Bang tadi malam sempat di ya tadi malam sempat disikat juga tuh sama Mas Pram soal komi gratis kita gak butuh komi gratis dan tadi disebut juga sama Bang Hensat kayaknya pada sok tahu nih sama Genzi ya jadi begini ya Genzi itu kan perlu mendapat wadah, tempat perhatian bimbingan dan fasilitas ya selain juga bisa bekerja dimana saja Genzi mendapat tempat bimbingan pelatihan bahkan juga ada usaha permodalan bagi emak-emak termasuk generasi muda juga itu nanti akan ada bantuan kredit tanpa gunan tanpa bunga itu bisa buat generasi muda juga bisa startup nanti dibangun juga emak-emak nanti bisa dengan usahanya kulinernya dengan berbagai usaha jadi juga terkait kopi gratis itu maksudnya begini anak-anak muda ini kan nongkrong ngeriung segala macam itu kos kopinya memang kalau di tempat di kafe-kafe itu kan mahal nanti dicarikan bantuan lah dari pemerintah gimana caranya supaya hemat gitu bahkan dicarikan tempat-tempat buat walking space gitu yang gratis itu banyak sekali apalagi apalagi nanti kalau Jakarta sudah jadi kota pusat perekonomian pusat jasa kota global pusat perdagangan pusat digital nanti tidak lagi jadi ibu kota di Jakarta itu banyak sekali nanti gedung-gedung kosong itu juga bisa dimanfaatkan nanti oleh warga Jakarta termasuk Gen Z nanti bisa jika tempat-tempat bukan buat nongkrong lagi tapi buat bekerja buat berkreativitas berinovasi sekiranya banyak nanti fasilitas dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Jakarta bagi generasi muda atau generasi jahat termasuk mama juga nanti akan mendapat perhatian perempuan yang besar oke ya kita inginkan Bang Isan Bang Isan tadi dikatakan juga Bang Hensat ini harus lebih lepas lagi sebenarnya Bang Dharma ini karena kan independen tidak ada beban lagi begitu lepas aja dari awal sampai akhir seperti itu ini AI-nya ini udah mulai terlibat disini yaitu rekomendasi program disini sebelumnya disini kita mengkategorisasi tanggung dua kondisi wilayah sasaran baik Bang Isan boleh di unmute mungkin nah isu critical ini adalah kategori kondisi wilayah sasaran yang silahkan Bang Isan mendengar suara kami Bang oke 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 iya nampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Bang Isan kita ke Mbak Tina Tuntem dulu Mbak Mbak Tina kok nampaknya ngegas banget gitu ya Mas Fram kemarin ngomongin soal kopi gratis kita gak butuh kopi gratis kayaknya sudah memang disiapkan di setel untuk agresif melawan paslon lain apa gimana nih bawa dari Bandung itu dia sampai kasus Bandung di bawah waktu malam ya jadi sebetulnya kalau kita lihat kemarin suasananya dari Mas Fram dan Bang Nuri itu lebih ke mereka ini kan mulai kemarin didaftarkan sampai sekarang itu betul-betul turun 9 sampai 10 titik ya di apa masing-masing gitu jadi mereka betul-betul ketemu warga betul-betul menyapa belanja masalah jadi masalah-masalah yang mereka dengar yang mereka serap gitu ya untuk aspirasinya itu adalah masalah yang real gitu jadi itu mungkin yang terbawa ke batin mereka gitu pada saat debat bahwa apapun yang mereka sampaikan itu memang apa mungkin ya emosinya ya apa candanya tawanya tangisnya itu dari dari warga langsung gitu yang kita lihat seperti itu dan yang pastinya juga memang kalau dilihat dari program pasti semua pastinya punya program masing-masing gitu ya tapi memang yang kita lihat dari mas Pram dan Bangdul ini ya itu realistisnya gitu ya dan yang pastinya juga bisa dilaksanakan dan kayak tadi contoh soal Gen Z gitu ya mas Pram dan Bangdul ini sudah bertemu Gen Z dan bukan dari hanya kalangan yang misalnya Gen Z kalangan atas gitu contoh misalnya mungkin yang apa kalangan-kalangan di Kelurahan Kecamatan RT RW itu kan juga banyak Gen Z jadi bukan Gen Z yang hanya di Jaksel gitu atau misalnya anak-anak yang memang udah hatam gitu ya dengan apa namanya gadget dan sosmed dan lain-lain jadi memang kemarin ditawarkan contoh misalnya ada pelatihan gratis gitu terus juga kayak beasiswa juga tidak perlu pendaftaran setiap tahunnya untuk yang kuliah terus juga program KJP KJMU juga ditambah gitu jadi memang hal-hal seperti ini yang memang dibutuhkan gitu dan real gitu contoh misalnya kayak di Kecamatan Kelurahan ada Balai Rakyat juga untuk kenapa jadi gak cuman kopi gratis aja gitu maksudnya ya ya jadi memang apa namanya segala aspeknya gitu karena kan memang Gen Z ini kan dua ya aspeknya untuk pendidikan dan pekerjaan itu tersendiri gitu jadi gimana sih caranya bisa nyambungin kemarin juga disinggung bahwa dari pendidikan itu nanti ketika mereka sudah lulus jangan sampai mereka gak dapat kerja sesuai dengan pendidikan yang mereka sudah dapatkan gitu tadi ada counseling juga misalnya Bang Bang Dul ya Bang Rano Karno juga bilang bahwa ini anak-anak Gen Z ini bisa loh jadi animator-animator animator hebat loh gitu loh jadi itu hal-hal yang seperti ini yang memang real dibutuhkan gitu ya untuk masa depan Gen Z ini untuk mencapai Indonesia emas nantinya oke kita ingin ke Bang Isan Bang Isan komunikasinya sudah lancar nih Bang Isan menanggapi apa yang dikatakan Bang Isan juga nih harusnya lebih lebih lepas lagi jangan gurugi-gurugi di awal tapi gaspol dari awal dari awal sampai akhir iya saya sependapat dengan Bang Karno sebenarnya saya lihat ya dari komunikasi politiknya Kang RK itu sebenarnya ingin menjebak Bang Dharma dengan pertanyaan tentang pandemi COVID sepertinya Bang RK itu ingin membuat Bang Dharma itu terlihat berapi-api dan kemudian setelah Bang Dharma menyampaikan argumentasi Bang RK kemudian kelihatan apa namanya tenang begitu jadi semacam ingin memberikan diferensiasi gitu memberikan perbedaan antara apa namanya personal identity Bang RK di satu sisi dan Bang Dharma tapi justru sebaliknya hal itu membuat Bang Dharma apa namanya justru makin keluar begitu jadi makin menemukan momentum untuk bisa memberikan apa namanya argumentasi yang kita tahu Bang Dharma itu belakangan ini atau sebelumnya juga dikenal karena memang cara pandang dia terhadap pandemi dan dia berharap bahwa negara kita sebenarnya harus punya model tersendiri dalam menghadapi pandemi dan tidak harus tunduk terhadap apa namanya elit global begitu jadi apa namanya Bang RK sebenarnya justru membuat Bang Bang Dharma tampil jauh lebih meyakinkan tapi lewat kesempatan ini saya juga mau bilang bahwa kita juga jangan terjebak pada gratisan ya seperti kopi gratis kita juga harus tetap melihat pada kebutuhan warga Jakarta misalnya Bang Dharma karena kita ingin menjadi kota global ya Bang Dharma menawarkan satu kepala keluarga itu akan mendapatkan bantuan lebih dari 100 Mbps internet gratis saya kira itu jauh lebih relevan jauh lebih menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta setimbang kopi gratis saya gak gak tahu apa relevan si kopi gratis itu dengan kebutuhan masyarakat Jakarta jangan kemudian kita hanya sekedar ingin meraih simpati dan mendulang mendulang suara kita kemudian memberikan janji-janji yang sebenarnya pada satu sisi tidak menjawab kebutuhan tapi juga jauh dari dari apa nama kebutuhan di masyarakat itu yang yang perlu juga kita apa namanya kita tegaskan tapi pada sisi yang lain Bang Dharma juga kita dengar langsung bahwa jangan kemudian juga calon tidak realistis pemerintahan ini akan berjalan 5 tahun dan kemudian 5 tahun lagi baru akan dipilih lagi jadi jangan kemudian juga menyampaikan visi-misi yang apa nama terlampau di awang-awang begitu dan itu terlihat betul bagaimana Bang Dharma menyampaikan bahwa hal-hal yang akan dikonkretkan itu misalkan transportasi yang terkoneksi melanjutkan blueprint yang sejauh ini sudah dikanankan oleh gubernur sebelumnya Bang Anies dan kemudian bagaimana juga pemukiman itu juga berjarak tidak terlalu jauh dengan misalnya stasiun atau pusat-pusat transportasi yang akan menghubungkan mereka dengan pusat kota pasangan pasul merurut kedua nampaknya sudah belajar dari debat pertama sudah siap untuk nanti debat kedua menarik tadi malam paling tidak jalannya debat pertama terima kasih Bang Isa terima kasih Mbak Tina Bang Riza terima kasih banyak Mbak Nesak terima kasih waktunya ikut diskusi berikutnya menurut saya sih semua kemarin oke yang saya ingat dari Bang Ritwan Kamil 200 juta terus kemudian Bang Ternopang Rengkun nih ini mohon maaf ya kalau Pak Mas Pram jadi presiden jadi konsulannya tapi global kemudian dari sisi Mas Pram itu yang saya ingat lelah CCTV beberapa hal baik tapi saya puas semuanya tadi malam ya tapi catatan buat KPU yang pertama kan dari tadi ngomongin Gen Z ya itu mesti dipikirin tuh KPU tuh gimana caranya bisa sampai pesannya ke Gen Z jadi gak cuma mengandalkan media masa konvensional aja dan pertanyaan politis juga jadi kemarin itu kan ditulis ya debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta oke ini kita pilih gubernur DKI Jakarta atau pilih gubernur DKJ ya itu dia masukkan terima kasih Bang Hensat kita lanjutkan untuk diskusi berikutnya nanti kami jeda terlebih dahulu ya kita jeda dengan perbincangan lainnya tapi sini di Apa kabar Indonesia pagi terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati